Intro Tadi pagi saya bersama Presiden Persatuan Emirat Arab Yang Mulia Muhammad bin Zaid Al-Nahyan meresmikan Masjid Raya Sheikh Zaid di Solo. Masjid ini akan menjadi simbol persaudaraan, menjadi simbol persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat Uni Emirat Arab. Dari Solo, saya kembali ke Bali untuk melakukan sejumlah pertemuan bilateral pada hari ini. Presiden Joe Biden, terima kasih atas dukungan Amerika Serikat terhadap Presidensi G20 Indonesia. Saya mengharapkan fleksibilitas Amerika Serikat dalam pembahasan deklarasi. Kerjasama ekonomi konkret harus diperkuat termasuk lewat Partnership for Global Infrastructure and Investment dan Indo-Pasifik Economic Framework. Kita mendorong peran Amerika Serikat mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di Indo-Pasifik. Kemudian, dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang, Dukungan Jepang penting dalam mensukseskan Presidensi G20 Indonesia. Kita mengharapkan dukungan Jepang bagi perluasan akses pasar buah-buah tropis Indonesia dan mendorong penyelesaian proyek-proyek strategis infrastruktur, termasuk MRT Jakarta. Kita juga menjajaki peluang kerjasama konkret di Indo-Pasifik, termasuk kerjasama triangular Indonesia, Jepang, dan Pasifik. Dan pertemuan dengan Presiden Komisi Eropa. Saya menyebut baik dukungan Komisi Eropa terhadap Presidensi G20 Indonesia dan mendorong realisasi kerjasama transisi energi, termasuk rencana investasi European Investment Bank di Indonesia. Saya mendorong kemajuan perundingan Indonesia EU-SEPA. Saya menyampaikan konsen terhadap diskriminasi perdagangan atas produk-produk Indonesia. Saya mengajak Uni Eropa menjadi mitra perdamaian di Indo-Pasifik. Dan kemudian pertemuan dengan Presiden Turki. Saya menghargai kontribusi Turki pada Presidensi G20 dan mengapresiasi peran Turki menghidupkan kembali Black Sea Green Initiative. Harus segera dicari solusi damai perang di Ukraina dan mendorong penguatan kerjasama ekonomi Indonesia-Turki, termasuk pembukaan akses pasar bagi produk-produk pertanian dan kolaborasi antar industri pertahanan Indonesia dan Turki. Dan terakhir pertemuan dengan Perdana Menteri Australia. Dukungan Australia penting bagi Presidensi G20 Indonesia. KTT harus menghasilkan outcome dokumen yang bermanfaat. Dan kita mendorong implementasi Indonesia-Australia SEPA, IASEPA, termasuk memperluas peluang bagi WNI untuk bekerja di Australia. Dan juga mendorong investasi Australia dalam bidang infrastruktur dan transisi energi. Ini akan memperkuat kerjasama selama Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, termasuk untuk isu Indo-Pasifik. Terima kasih.